Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai kehidupan Rasulullah sini kita mengambil tauladan yang lebih-lebih ke depan sehingga masa depan serapi ini akan berjalan di bawah tuntunan Rasulullah dan berkat dari Allah SWT ini luar biasa media sosialnya cepat sekali berkembang walaupun ada kalanya tidak bisa dipertanggungjawabkan tapi kalau serapi Indonesia Insyaallah kredibilitasnya masih diakui dan Insyaallah akan bisa dipertanggungjawabkan dan Insyaallah bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kalau kebutuhan hidup sebagai wartawan Insyaallah bisa 800.000 sebulan cukup untuk kebutuhan hidup tapi 80 juta semalam bukan cukup makanya kaya hidup itu gak bisa diperlukan dengan laporan itu seribu ini yang kita lakukan kayak hanya laporan di kiri-kiri ini payah jadi wartawan kalau wartawan ini harus cepat ya cepat connect tadi saya bacakan satu ayat ada dua satu dalam Rasulullah dimana Allah mengatakan yang telah kodekan dan aku fi rasulillah khuswatul hasar sungguh telah ada dalam diri Rasul itu sulitlah kan bahkan orang kafir saja mereka sampai-samping membaca khusus karena mereka membaca literatur dalam sejarah dikatakan Muhammad ini gak pernah sakit sejarah mencatat Nabi gak pernah sakit kalau sakit demam tapi pernah kapan itu? ketika terima wahyu seminggu demam kayaknya terima wahyu nabi demam wajar anggota calon dan kota DPR aja saya tes baca kurang demam juga saya pertama kali tes baca kurang kan 2009-2014 saya uji mereka 2014-2019 saya juga uji mereka kemarin juga uji malah kadang ketika kita tes baca kurang seru begitu duduk baca lauh minasya lauh minasya bismillah wikmah yang ini pak tiga balis langsung seru begitu kita gak selesai pak sadaqallah ternyata bagi calon antara dewan tes baca kurang lebih berat daripada kampanye nah ini kan sekarang masih bukan banyak ya agak susah kita kalau kampanye saya takut salah ngomong kampanye mulai disatakan karena pilkanda pilpres dengan pilkabi itu beda kipis pilkabi kalau lupa jadi tapi kalau pilpres kalau jadi saya lupa maksudnya ini kan susah makanya saya tidak mau banyak janji takut nanti banyak yang lupa nah nabi makanya mereka sampai bikin buku sehat sehat ala muhamm jadi orang kafir gak mungkin ambil akidahnya gak mungkin ambil ibadahnya kita juga sama kalau sananya kita ikut ibadah nabi akhlar nabi tidak ada satupun manusia akan sambung sahabatnya gak sambung apa lagi kita yang jawab dengan level sahabat tapi kalau yang lain-lain insyaallah bisa nah tadi saya bercakap juga lagi ayat yang lain boleh salatina lautaraku min khalfi zuri yang tadina anda akan mengkhawatir apabila meninggalkan di belakangmu generasi generasi keturunan-keturunan yang lemah nah dikaitkan dengan 30 tahun seratus Indonesia dikaitkan dengan ulang tahun Pes kemarin di 9 Februari insyaallah matri ini akan saya berikan dan sekaligus dengan hidupan kita sebagai manusia nah tadi Allah sudah ingatkan kita hendaklah kamu khawatir apabila meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah keturunan-keturunan yang lemah pengikut-pengikut yang lemah murid-murid yang lemah khawfu alehim kamu khawatir dengan kehidupannya kamu khawatir dengan pekerjaannya menjadi wartawan cukup gak ada untuk kehidupan kenapa yang muda-muda belum nikah juga sampai sekarang sebetulnya kamu gak belum nikah kan yang muda-mudanya belum nikah tiap korang saya lebih-lebih selalu buka halaman tengah harga emas kok gak turun-turun harga emas ditunggu turun susah sekarang dicari perempuan yang murah juga banyak kalau cari yang murah itu berarti belum ikut nabi nabi melamar bunda khadijah 20 ekor untah maharnya untah di Indonesia 40 juta satu ekor itu untah kurang kalau nabi itu hutang-hutang perang 100 juta satu ekor 20 ekor 2 miliar ada apa wartawan sepi yang 2 miliar makanya kalau anak gadis dibilang berapa maharnya 15 5 boleh jangan ditawa lagi makanya dari sekarang aku pun lah belajar untuk menabur nabi 20 ekor artinya apa nabi bukan orang miskin dan yang dilamar juga bunda khadijah bukan wanita sembarangan walaupun janda tapi janda yang penuh dengan integritas rasulullah itu luar biasa makanya wajah kalau lakodakan lakum fi rasulillahi waswatun hasanah sungguh telah ada dalam diri rasulullah itu telah ada nabi punya 3 kekuatan yang 3 kekuatan ini ada pada kita yang 3 kekuatan ini juga ada pada lembaga apapun termasuk di seram Indonesia yang pertama apa nabi ku kuat fisiknya walaupun hari ini kita sakit ada di BCS tapi saya kira-kira pasti gak ada yang sakit walaupun siapa pun yang sakit dikunjungi dengan dana sosial ada gak mau yang sakit saya lebih suka keluar uang sosial untuk dantangi orang sakit daripada saya terima uang sosial saya lebih suka kalau kasih uang sosial untuk orang meninggal dunia daripada orang dantang kasih uang sosial untuk saya yang meninggal dunia ada teman yang marah kenapa dia dia aja kita kunjungi kemarin dia sakit kita datangi kemarin istrinya juga sakit kita datangi anak-anaknya sakit kita datangi saya bilang bu ala ibu suami anak Jakarta kami datang gak ada yang mau sakit nabi 63 tahun umurnya gak pernah sakit saya bilang fisiknya kuat kenapa? ternyata yang pertama nabi menjaga makanannya bapak ibu nabi tuh makannya satu ekor kambing sendiri nabi gak pernah hipertensi gak ada pun kolesterol jantung juga wartawan serang bapak makan nangka ini mereka kasih karena waktu makan capek cari-cari-cari dan ketemu nangka naik nabi makan kambing lah nabi makan kambing lah karena wartawan karena matahawannya sih putu-putu dan turis-putu pilihan makan bakalan begitu cari kata lagi nangka nanya kan sih makanya susahnya disini lah nabi makannya kambing seekor sendiri gak ada karena nabi setelah makan ada arianto olahraga olahraga nabi itu olahraga nabi itu jalankannya walaupun ada selontanya tapi disuruh berkuda berenang memanah yang berkuda kalau sekarang mungkin orang gak adalah berkuda tapi sama dengan bersepeda itu sama makanya saya senang ketika tengok orang satu minggu itu sekarang udah bersepeda jauh-jauh kawan saya itu dari nesu naik sepeda sampai lauma pulangnya lewat matai waktu bikin status lima puluh kilo tapi satu kilo kamu sejid gak sanggup ya satu kilo saya melihara juga ini kenapa lima puluh kilo udah sejid gak sanggup tapi kamu sejid satu kilo capek berarti ada yang salah nih nah makanya kalau seandainya tujuan utamanya salah nah ini bahaya makanya kenapa segala sebetul dengan penglihat kenapa ada wartawan yang bisa bertahan dengan segala macam krisis itu karena penglihatnya sudah jelas dia ingin menghidupkan Serambi Indonesia bukan cara hidup di Serambi Indonesia acara syukuran itu diawali dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Husni dan ditutup dengan makan bersama yang dihadiri pemimpin umum Serambi Indonesia Haji Sam Sulkahar pemimpin perusahaan Muhammad Din jajaran pimpinan redaksi serta seluruh karyawan perusahaan dari Banda Aceh Budi Fathria Serambion TV terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih